Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan penduduk muslim sekitar 89 persen. Islam masuk di Sulsel diperkirakan akhir abad 15 atau masuk abad ke-16. Masuknya Islam di Sulawesi Selatan merupakan rangkaian dari proses islamisasi yang dilakukan oleh utusan-utusan yang datang ke Nusantara dengan berbagai cara sebagai pintu masuknya. Sejarah mencatat, Nusantara telah bersentuhan dengan Islam sejak abad ke-7. Maka proses islamisasi itu sesungguhnya telah dimulai kala itu. Hal ini ditandai dengan munculnya perkampungan muslim di kerajaan Sriwijaya sebagai akibat perjalanan dakwah ke Cina yang dipastikan akan melewati Selat Malaka dan kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 720 miladya, rajanya bernama Sri Inda Farman masuk Islam dan telah terdokumentasi oleh Abdul Rabbi dalam bukunya Al-Iqad Al-Farid yang mengisahkan korespondensi antara Sri Inda Farman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz agar dikirimkan orang yang akan mengajarkan Islam. Akan tetapi, Islam masuk dalam kekuasaan secara resmi dimulai sejak munculnya kerajaan yang mengadopsi Islam sebagai sistem kenakgarannya yaitu Kesultanan Islam Perlat tahun 840 hingga 1292 miladya dengan Sultan pertamanya adalah Sultan Alauddin Syed Muhammad Abdul Aziz Sah pada saat pemerintahannya, ia mengubah nama ibu kota Kesultanan dari Bandar Perlat menjadi Bandar Khalifah Kemunculan Kesultanan Pasai pada tahun 1267 hingga 1521 miladya pada akhirnya, melebur Kesultanan Perlat menjadi satu kekuasaan dalam pemerintahan Kesultanan Pasai pada masa Sultan Malikun Zuhir Seiring dengan waktu, Islam menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara termasuk di Sulawesi Selatan Sejarah mencatat bahwa ketika Portugis menginjakkan kaki di gua Sulawesi Selatan mereka telah mendapati perkampungan Muslim Melayu di gua Antonio de Paya, seorang pelaut Perancis yang tiba di Sulawesi Selatan pada tahun 1542 miladya menyebutkan bahwa saat melakukan misi Katolik ia mendapati rintangan dari orang-orang Muslim Melayu yang sudah menetap wilayah itu kurang lebih selama 50 tahun hal ini senandang dengan yang disebutkan dalam lontara sejarah Goa Pato Riyolwana Rito Gowai didapati keterangan pada masa raja yang memerintah gua yaitu Raja Tony Palangga I tahun 1546-1565 merupakan Raja Gua ke-10 datang menghadap utusan orang-orang Melayu bernama Datuk Anakoda Bonang yang meminta diberi hak untuk kawasan perkampungan di Makassar yang kemudian diizinkan untuk menempat di daerah-daerah sekitar pelabuhan Song Baupu tepatnya di kampung Mangal Lekana kondisi ini mengantarkan masuk Islamnya Raja Goa dan Taluk sehingga Islam yang memang tidak bisa dipisahkan dengan kekuasaan melekat dengan perubahan sistem kerajaan menjadi kesultanan pada struktur kerajaan menjadi struktur sesuai syariat Islam dari kondisi itu pula mengundang kehadiran utusan-utusan untuk meneguhkan kerajaan sebagai kesultanan Islam kedatangan para Mubalik dari Koto Tengah Minangkabau pada awal abad ke-17 disebutkan dalam Lontara Waco yaitu 3 Datuk atau Datuk Talwe dalam bahasa Bugis atau disebut Datuk Talwe dalam bahasa Makassar yaitu Datuk Ribandan atau disebut Abdul Makmur atau Khatib Tunggal Datuk Rifat Timah atau disebut Datuk Sulaiman atau Khatib Sulung dan yang ketiga Datuk Ritiro Abdul Jawad atau Khatib Kumbungsu pesatnya perkembangan Islam di Sulsel dikaitkan setelah kedatangan tiga utusan Khatib dari Sumatera tersebut sebab Islam bukan lagi diemban secara individu atau kelompok tetapi sudah diemban oleh kesultanan atau kekuasaan hubungan yang terjadi diantara kesultanan di Nusantara tidak bisa dipungkiri karena Islam itu sendiri sebagai agama yang menyatukan sehingga meskipun terpisah jarak antara satu kesultanan namun memiliki panduan yang sama dari sumber Islam dan pengarahan pola pemerintahan itu dilakukan oleh tim atau utusan yang dikirim untuk membimbing dalam pelaksanaan pemerintahan inilah konsep khilafah yang memang kesultanan di Nusantara berdiri tidak bisa dilepaskan dari peranan khalifah dan atau khilafah yang berpusat di mana khalifah bergerudukan mulai dari khalifah Umar bin Abdul Aziz hingga khalifah-khalifah dalam kekhilafahan Usman istilah sultan itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti penguasa yang sekaligus menandai perubahan bentuk negara dengan beralihnya ke Islam ada pun jejak Islam masih bisa kita dapatkan hingga hari ini melalui catatan atau berupa bangunan seperti Masjid Tua Gantarang Selayar abad ke-16 Masjid Tua Katangka Goa 1503 Masjid Tua Paluku 1604 demikian juga makam beratia dan datuk yang masih bisa disaksikan sampai dan akhirnya jadi sebelum para penjajah datang ke Nusantara untuk menjajah dan menjarah kekayaan negeri kita sesungguhnya jauh sebelumnya kesultanan di Nusantara telah menggerapkan syariat Islam dalam institusi kenadaraan maka wajarlah yang tercatat menjadi pahlawan membela Nusantara dari penjajahan secara umum adalah para ulama ataupun penguasa muslim bersama umat Islam dalam mengusir penjajah selamat menikmati